Nah ini adalah speaker merek Barclay Bay Hooper Oke pencerita Hooper mari merapat Mari merapat Oke kita mengan, ayo bantu kok cus Disini kita mau ukur smart life Dan kita mau sampaikan harganya tentunya Mulai dari sebelum ke-2121 itu istimewa sekali Double magnet Nanti kita bacakan speknya Ini yang triple magnet Lagi promo juga harganya Simak aja terus teman-teman Nah disini ada 12 inch 12 inch ada 2 tipe nih Coba main yang paling murah dulu Bentar, kita lihat depannya dulu ya Ini adalah 350 watt ya 350 watt 350 watt Ini cocok banget untuk teman-teman yang main full range Nah ini speksifikasinya Tuh Ya sampai 3 kilohertz Nanti kita ukur posisi tanpa box ya Tanpa box Jadi teman-teman bisa Ambil kesimpulan juga Seperti ini gitu loh Tanpa box ya Tentunya kalau dengan box Frekuensi low nya akan jauh lebih tinggi lagi Respon nya Coba lihat belakangnya Ini Wah merek kayak gini Nah gitu ya Ini Barclay Bay Hooper Ini 12 inch coil 3 ya teman-teman Harganya amazing Gak mahal-mahal amat 850 ribu Satu unit Untuk finishing Dia keren banget tuh Nah ini 97 dB Satu watt satu meter Ya 350 watt Dan sebelahnya Yang 400 watt nya Kakaknya ini Seratus dB Satu watt satu meternya Kenceng ini Ini tergolong kenceng nih Speknya Tonton-tonton Ya Hampir sama sih 50 hertz juga Yang satu sana Sampai 3 kilo Yang ini sampai 3,5 kilo hertz ya Nanti kita ukur Dengan smart life Harganya Setengahnya ya Pantes lah ya Ini 100 dB Ini 97 Nanti kita lihat Frekuensi respon nya Ini harganya 1.600.000 Coba lihat belakangnya Nah ini Meskipun sama-sama Coil Itu ya Coil 3 inch teman-teman Ada perbedaan Coba Coba bandingkan Ayo bantu Nah Ya Beda ya Beda ya 850.000 1.600.000 Ini tentunya Lebih mahal Banyak yang Diperhitungkan Tentunya Salah satu SPL juga Jadi teman-teman Kalau untuk Ngerakit Yang balap-balap Ini masuk Rekom banget Ini Yang 850.000 Untuk harian tentunya Ya Tapi belum Kita uji Dibalap Hasil kayak gimana sih Patut dicoba Next Ini yang triple magnet Ini yang teman-teman Kayaknya udah tau Karena baru masuk Dan harganya Tidak terlalu mahal Untuk saat ini Standby harga Dia Direvisi harga Oleh distributor Di 6.500.000 Ini Ini karbon Keras banget Keras banget Dan Teman-teman Kalau belum pernah Lihat Speknya Seperti begini Nihan Standby Mahnetnya Standby kan Nah ini 6.600 Watt Max Dan Sensitivitas 98.5 dB Frequency response 50 Hz Sampai 1 kg Seperti ini Speksifikasinya Ya Men Standby kan Belakang Ini gede banget Beratnya ini 42 kg Wow Tuh Bandingkan Iya Taruh Gini Ini gede banget Teman-teman Ini cocok banget Teman-teman Pengen Main Di N-Max Atau Dragon Ini kenceng Kenceng Tapi Sediakan power juga Mampu beli speaker Harus mampu beli powernya juga Tinggal konsultasikan Ke kami Nanti lewat WhatsApp Ini gede banget Tuh Tahan Tahan Wow Seperti ini Penampakan Triple magnet Barclay 3300 Watt Nanti kita ukur Dengan smart life Nanti kita ukur Dan Terakhir Ini yang baru Di akhir Tahun 2023 Barclay Ngeluarkan Yang 21 inch Wah Ini bosku 21 inch Sebelum kita lihat Magnetnya Yang berkilau-kilau Kita lihat Speknya Dulu Ini Speknya 2500 Watt Max power Di 5000 Lebih kecil Karena di double magnet Ini triple magnet Ini coil 6 Sama-sama coil 6 Seperti ini Teman-teman Speknya Dan frekuensinya Respon jauh lebih rendah 30 Hz Sampai 500 Hz Oke Seperti begini Speksifikasinya Harganya Di 7.250.000 Ini kita hanya Pengukuran Bebas saja Tanpa Bok Kita bisa melihat Ini maksa banget Mau rendah bunyinya Tadi saya udah ukur ya Ini ya Jadi ini dengan ini Ini jauh lebih Mau maksa Ke bawah Rendahnya Tanpa bok aja Dia bisa rendah gitu ya Berarti Kalau dengan bok Bisa Mantep banget 30 Hz Itu empuk banget Ini Oke Keremehan Bantu Wah Tuh Bah Keren Wow Kayak cermin tuh Kelihatan gak Tuh Wah Bisa cermin nih Ya Cakep ya Keren ya Wah Gede banget ini Ini beratnya Kurang lebih 39 kg Ini kan 42 kg Ini 39 kg Tapi ini Glowing banget nih Krumnya nih Memang kayak cermin banget nih Teman-teman Bisa liat nih Tuh Kita bisa cerminan tuh Wah Mantep Wow Keren Keren banget Ini keren banget Nanti saya mau coba Bok itu ya Bok Kayak mas Bre bikin itu Yang di 24 inch Saya mau coba versi 21 nya Saya mau demo ini Ya Teman-teman nanti Tenang ya Nanti saya buatkan Saya kita konten lagi Kondisi di dalam bok Keren banget tuh Wah 7.250.000 Oke Kita liat Kualitas Kualitas Ini ya Spider Spidernya ya Nih tuh Liat tuh Ini keras banget nih Coil 6 Carbon Harusnya bottom banget ini Ya Pembuatannya Produksinya juga sangat Presisi Lem-lemnya loh Lem-lemnya Rapi banget loh Teman-teman Ini yang produk baru Bukan itu produk lamanya Nggak rapi Rapi semua Maksudnya Kalau ini kan udah Lama Lebih dulu ya Lebih dulu Ini nyusul Saatnya kita Smart life yang mana dulu ya Mehan yang ini dulu Mehan Bantu pasangin yang ini dulu Nah tuh Kabelnya Positif Positif Oke Ini mic Saya Seperti gini aja ya Jadi gak aneh-aneh ya Tuh Nah kayak gini aja ya Kita liat Frekuensi responnya Oke Ini saya udah buat Saya tinggal nyalain Pink Noise Seperti ini teman-teman Frekuensi responnya Kalau kita pengukuran Apa Single channel Tentunya Tidak selebar Yang Double channel Dua channel Tidak selebar Dengan Si Single channel RTA RTA jauh lebih Lebih lebar Ya Ini nanti Ini simulasi Kalau udah dalam box Tentunya Ini dia sampai Bulat lagi Sampai 50Hz Ini naik lagi Jadi ini pengukuran Tanpa box Dan dia mampu Disitu Tertulis 30kg ya 30kHz Ini 3,5kHz Masih 3kg Oh dia ngambil Di 0db nya Berarti Antara disini 3kHz Ya bener sih Ya Mampu Mid nya juga lantang Nih Tuh Liat tuh Ini karakter mid Mid nya Gemuk nya Ini 1kg nya Antara 1kg nya Ini mantep banget Ya Kita next Nah ini kan saya Nggak Nggak setel nih Nggak setel Volumenya Saya tinggal nyalakan ping noise nya Kayak gini ya Nah Nanti kita bandingkan Dengan Sensitivity Yang naik 3db Itu kan 97db Ini 100db Bener nggak Coba Men Nanti mic nya Saya tinggal geser aja Nah Seperti begini Ya Lagi dipasang Sudah Sudah Oke Kita Cuman gini aja Ah tuh Over kayak gini ya Ah tuh Nggak ada aneh-aneh Kita nyalakan ping noise Bener nggak Dia 3db Lebih kenceng Tuh Oke kita lihat Tadi saya ke RTA Sih Wow Langsung beda nih Tuh Lihat tuh Ya Teman-teman Inilah selisih 3db Sensitivity nya Ini yang 1.600.000 Ini yang 850.000 Ya Harganya selisih Banyak sih Jadi untuk harian Ini Enak Welcome Udah bagus Udah Bisa diterima Ini Yang Seri 400W 400W 350W Joss Mantep Silahkan BossQ 3db Kalau dibelap Udah menang Telak Oke Sudah Iya Kita langsung ke triple magnetnya Nah untuk triple magnetnya Teman-teman Dia Mampu Mengerespon Keadaan Tanpa Bok Itu Kita ukur Minus Itu sekian Dari 70Hz Jadi kalau ada Bok lagi Tentunya Ini akan jauh Lebih gemuk Lebih naik Dan frekuensi Responnya Seperti begini Yang untuk triple magnet Oke Mantep Mulus Lihat fasenya Fase sih umum Fasenya umum Kayak gini Oke Kita bisa Capture Sekarang Kedua satunya Terakhir Yang harga 7.250.000 Sudah Baik Kita buka Baik Baik teman-teman ya Disini ada perbedaan Yang merah Yang merah ini yang 21 Ini yang saya bilang Maksa Udah Nggak ada lembok aja Dia udah maksa Ngeluarin Suara rendahnya Ini Wah mantep Ini Ini keren Keren Harusnya keren Ini Ini perbedaannya Jadi dia masih Masih mau banget Ngeluarin rendahnya Keren Ini Barclay 21 Rekom banget Untuk teman-teman Main di Infra bus Atau di low frekuensi Jadi setiap Konfigurasi sound system Tentunya Nggak Nggak harus terpatok Pada mode 3W High mid low Bisa juga main 4W Jadi Ada high Ada mid Ada low Main di 50Hz ke bawah Dan ini 50Hz Crossoffernya Ini 50Hz ke bawah Yang 21 Coba bandingkan ya Fisiknya Gede banget ya Coba Pegang kamera Ini gede banget ya Tuh Gedenya ya 21 Harganya ini 7.250.000 Double magnet 2.500W Barclay 21 inch Carbon Ini yang triple magnetnya Triple magnet 3.300W Carbon 6.500.000 Lagi murah banget Ini Yang murah dari Barclay Ini juga bagus loh ini 850.000 Coil 3 350W Ini 1.600.000 Coil 3 400W Ini SPL menang 3dB Seperti teman-teman lihat Bisa dapatkan produk ini Di toko Fortino Mantap Ketemu lagi di konten singkat berikutnya Nanti kita mau uji Di boxnya Mas Prewok Sip Ikuti terus Salam Pro Audio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!